Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel nico permana Oke di video kali ini aku mau ngasih tutorial yang cara edit video menggunakan kinemaster nah jadi buat teman-teman yang belum tahu apa sih kinemaster itu jadi kinemaster itu adalah aplikasi untuk edit video di Android atau di iOS nah aplikasi ini tuh sangat ringan banget ya teman-teman jadi buat kalian yang HPnya speknya masih rendah itu tetap bisa edit menggunakan aplikasi ini dan aplikasi ini tuh sangat mudah banget digunakan nah banyak banget para konten kreator itu mengedit menggunakan kinemaster ini Oke sebelum masuk ke tutorialnya buat kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu di like di komen dan di share ke teman-teman kalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itu tadi adalah contoh simpel video yang aku edit menggunakan kinemaster Oke kita langsung aja masuk ke tutorialnya kita harus masuk ke kinemaster ya Nah jadi ini tampilan kinemasternya ya teman-teman untuk yang bagian kanan untuk yang bagian kanan ini ini adalah proyek yang sudah aku buat nah kalau kita mau bikin proyek baru kita bisa klik bulat bagian kiri yang gede ini kita klik ini nah kita dikasih pilihan dikasih pilihan aspek rasio nya mau 16 9 atau 9 16 atau 1 bagi 1 setelah kalian kita pilih yang 16 9 aja nah jadi seperti ini tampilannya untuk import videonya kita bisa klik bagian kanan media dan langsung kita masukin aja beberapa video yang mau kita edit nah untuk cara editnya yang pertama kita belajar cutting dulu ya motong video misalkan kita mau memotong video mau ngebuang video yang bagian kiri jadi kita klik aja nah disini ada pilihannya kita pilih yang gambar gunting kita pilih gunting nah disini ada tulisannya pangkas ke kiri pangkas ke kiri pahit atau yang bawahnya pangkas ke kanan jadi kita pangkas ke kiri dulu aja kita pangkas ke kiri nah terus kita buang juga yang bagian belakang kita pangkas lagi pangkas ke kanan dan yang kanan kita buang nah yang video kedua juga sama kita ambil yang depan aja ya jadi kita buang yang belakangnya pangkas ke kanan kita buang nah untuk yang ini yang tengah-tengah yang antara perpindahan video pertama kedua ini kan ada kotak putih nih nah ini adalah untuk kasih transisi transisi itu misalnya cara perpindahnya video pertama ke kedua itu bisa kita kasih transisi contohnya seperti ini ya nah kan kan itu kan ada transisinya gitu ya jadi video kita nanti bisa lebih menarik di sini juga udah ada banyak banget pilihan transisinya kalau misalkan teman-teman nggak nggak suka dengan yang udah ada di sini kalian bisa dapatkan lainnya nih jadi kita bisa download di kinemaster langsung udah banyak-banyak banget deh di dalamnya sini kalian tinggal klik aja nah nanti di sini banyak banget pilihnya ya ini karena jaringannya susah jadi ngebukanya lama oke langsung aja tadi kan cara-cara motongnya udah bisa ya nah terus cara yang kedua kita mau ngasih misalkan musik nih nah kalau kita mengasih musik kita tinggal klik aja yang bagian audio yang sebelah kanan yang bagian audio ini kita klik kita tambahin aja musiknya nah disini di kinemaster itu itu juga nyediain banyak banget musik jadi di kinemaster itu kita bisa download musik yang no copyright jadi kita bebas menggunakan musiknya tanpa copyright dan juga banyak banget sound efeknya jadi misalnya kita mau nambah sound efek kayak suara air atau suara angin gitu kita bisa download disini ya kita klik aja audio terus tinggal kita pilih kalau mau beli kita klik aja yang atas ini sebelah kanan atas ini nah ini karena jaringannya susah banget jadi nggak bisa ngebuka nanti kalau teman-teman klik disini pasti ngebuka semua deh ini bv-nya lagi lemot makanya kita kasih musik ini dulu aja deh terus kita caranya ngasih filter ya atau efek warna jadi kalau kita mau ngasih efek warna mau kita kasih filter kita klik aja di videonya kita klik videonya nanti ada pilihannya disini ya klip grafis kontrol kecepatan atau putar kita bisa atur-atur videonya kita bisa putar kiri atau ke kanan atau penjerminan kita balik gitu nah kalau mau ngasih filter warna kita klik aja nih filter warna nah ini udah ada pilihan banyak banget jadi teman-teman tinggal pilih aja mau yang kayak gimana nah kalau misalkan kita mau bikin videonya ini dicepetin atau dilambatin bisa juga kita bisa klik klik aja videonya kita beli kontrol kecepatan misalkan kita lambatin ya biar videonya tuh lebih kayak sinematik gitu kita lambatin 60 jadi videonya lebih kalem gitu ya nah misalkan kita mau nambahin foto nih misalkan kita mau nambahin kayak watermark atau tulisan tulisan watermark gitu ya misalkan kita kan biasanya kan kalau bikin video kan kita kasih watermark nama kita gitu ya kita bisa klik di sini di lapisan ini lapisan kita klik nah kita pilih text misalkan kita kasih nama nama instagramku ya nico underscore 2405 nah untuk fontnya kita bisa pilih di atas ini di gambar di tulisan ini gambar A di tulisan A ini kita klik nah ini udah ada pilihan fontnya kalau misalkan teman-teman nggak suka sama fontnya teman-teman juga bisa download sama di tempatnya di atas kanan ini kita klik aja nanti banyak pilihannya aku pakai yang ini yang ini aja deh oke nah kita taruh di bawah nah sekarang misalkan kita mau ngasih foto sama di tempatnya di lapisan tadi kita klik lapisan nah kita pilih media kita tinggal masukin aja foto foto yang mau kita masukin masukin instagram nah kurang lebih seperti inilah pokoknya ya nah ini adalah contoh videonya yang udah aku edit ya nah oke untuk cara nge-save-nya atau menge-export kita pilih yang sebelah akhir ini ya nah export dan bagikan export, export dan bagikan nah disini teman-teman banyak pilihan untuk menge-export ya eee dari kualitasnya dari 360 bisa nyampe full HD nah cuma tergantung HP temen tergantung HP kalian sih ada yang support nyampe 4K ini cuma nyampe high quality nah untuk lalu pinggirnya kita juga untuk kinematar ini udah support 60fps dia udah keren banget deh ini kita juga bisa atur juga lalu bitnya nah awal aku sih biasanya pakai 10 aja udah ini udah lumayan lah nah kalau mau kita export kita tinggal klik aja export nih di bawah set nah tinggal kita tunggu sampai proses selesai oke itu tadi adalah tutorial edit kinemasternya ya jadi buat teman-teman yang belum paham atau belum ngerti bisa kalian tanya di kolom komentar nanti pasti aku jawab ya oke sampai disini dulu jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian selamat menikmati